Rasa penasaran para gamers terus meningkat setelah pengumuman resmi game baru Marvel's Wolverine dari Insomniac Games. Karakter Wolverine, salah satu tokoh Marvel paling ikonik dan anggota X-Men, dikenal memiliki sifat kejam. Sementara itu, Insomniac dan game fair seperti Sony pada umumnya memiliki rating PJ13 yang lebih lembut dan cocok untuk semua usia. Bagaimana Insomniac akan menghadirkan sosok Wolverine yang keras tetapi tetap sejalan dengan rating PJ13 membuat banyak pihak penasaran. Jeff Grob, seorang jurnalis gaming terkenal, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia mendengar bahwa Insomniac dalam upaya memperoleh rating amatau dewasa untuk game ini. Grob juga mengatakan bahwa game ini mungkin akan mengandung efek pemotongan tubuh yang membuat rating game ini menjadi amvermature dari ISRB. Menurut Grob, game ini akan dimulai sebelum Wolverine bergabung dengan X-Men. Kemungkinan game ini akan menjadi awal dari cerita X-Men meskipun Grob belum yakin apakah Wolverine akan bergabung dengan X-Men selama permainan. Game ini diperkirakan akan diluncurkan pada musim gugur 2024 atau setahun setelah perilisan Marvel Spider-Man kedua. Grob menambahkan bahwa game ini tidak akan memiliki konsep open world seperti Marvel Spider-Man, melainkan semi-open world seperti God of War Ragnarok. Game ini akan membawa pengalaman baru dan menegangkan bagi para penggemar Marvel dan Wolverine, jadi subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita game lainnya.